halo guys selamat menikmati selamat menikmati balik lagi karena youtube si tondet gak mau gak mau itu bagaimana itu ngapain ngambuin aja anak kecil udah malam oke sebelum dilanjut videonya lo harus klik tombol subscribe sekarang juga silahkan dilek jika lo suka dengan konten videonya dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar lo dapat update video-video selanjutnya oh iya satu lagi jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham oke keep watching in my channel salam ngepul salam satu wap balik lagi bersama gue Denny di channel youtube gue oke untuk hari ini gue gak ngebahas liquid gue gak ngebahas tentang mod pot atau sebagainya tapi gue hari ini mau ngebahas tentang kapas kenapa ya kapas itu menjadi hal yang utama bagi papers yang menggunakan mod atau RTA ini tapi kalau misalkan orang yang menggunakan pot itu kan udah kapas kapas udah ada coil bawaan dan udah tinggal celeb tinggal masukin aja contohnya kayak kapas cotton bacon dan lain-lainnya sebagainya tuh gue bukan yang gak punya-punya cuman maksud gue alternatif tapi jangan pernah coba di rumah ya jangan pernah lu coba juga sini gue mau coba pakai kapas itu rasanya kayak gimana kita review bareng-bareng rasa yang disampaikan oleh liquid ini pakai kapas tersebut itu bisa apa enggak ya nanti gue coba ambilin ya kebetulan nih si kapas gue juga udah harus ganti ini udah 3 hari tapi koilnya sih baru 2 hari sih koilnya gue pakai necrum yang waktu kemarin abis gue review liquid kakak tolong ambilin kapas buat pep tunggu ya gue mau ganti kapas kalian kita coba lihat apaan ini bukan yang ini kapas kapas ini apaan lagi gue sudah pakai ginian bukan yang ini ganti jangan yang itu kapas kapas buat pep nah ini bilang apa salam metal dulu dong yes tutup pintunya tutup kak tutup pintunya kak nah ini dia kapasnya yang tadi gue bilang hehehe punya anak gue yang kedua punya si dede hehehe lebih tepatnya sih disini kan keterangannya nih ya untuk mereknya nih nah disini keterangannya baby cotton balls ideal for baby care berarti kan otomatis dia ini ini murni gitu higienis dibuat disini ada keterangannya nih eh bentar dibuat dari 100% kapas murni pilihan diproses dengan mesin canggih terkini bebas merkuri aman dan higienis sebenernya sih gak ada bedanya sama kapas-kapas pep yang pernah kita pakai cuman ini memang tidak disarankan tidak disarankan dan gue pribadi pun gak menyarankan untuk kalian menggunakan kapas seperti ini cuman berhubung gue penasaran nih berhubung gue penasaran sama kapas ini kan disini kan keterangan 100 murni kapas gak ada campuran lain-lainnya kan bukan kapas kosmetik juga nah gue cuman pengen coba kalau gue pakai kapas ini di RDA untuk liquidnya ini rasanya tuh keluar atau enggak nah kita cobain bareng-bareng kalian gue ganti kapas RDA gue ini udah 3 hari oke langsung kita ke tempat dekat aja oke ya ini dia tempat dekatnya kita coba ganti kapasnya tuh udah kotor ya tuh udah kotor kita coba ganti dulu kita burn dulu nih nah kan kalau untuk coilnya sih gue masih baru untuk coilnya gue masih baru kita ganti kapas aja nah ini aja kapasnya tuh tuh untuk teksturnya sebentar nah ini untuk teksturnya sih lembut kayak kapas-kapas pada umumnya tuh lembut ya makanya eee semoga aja cepat nyerapnya ya pokoknya intinya sih gue gak menyarankan lu pakai ini gue gak menyarankan kita ambil sedikit aja kita ambil sedikit aja oh enggak pas keswir pinggirnya ya biar gak terlalu ngumpul dan gak terlalu panjang juga oh iya untuk RDA nya gue pakai ini ya pakai RDA do it by Doyan Feb ya TA nya sih lumayan enak cuman yang gue sangat sayangkan gue paling gak bisa itu pakai RDA yang lubang Airflow nya itu dibawa belecetan belecetan kemana-mana kalau kita netes sedikitnya terlalu banyak kalau kita rapi-rapi lah kita gak lagi kuat desktop seperti ini jadinya ya nanti kita tetesnya ditampak jauhnya aja oke ini udah ya gini aja cukup nanti kita tetesnya ditampak dekat eee nanti kita tetesnya ditampak jauh oke gitu aja untuk tampak dekatnya kita tetes ditampak jauh oke set ya sekarang balik lagi nih ditampak jauhnya oke tadi kan kita udah coba pasang tuh kita udah eee pasang kapasnya kita cobain aja bareng-bareng tapi ingat yang tadi gue udah bilang jangan sekali-kali lu untuk dipraktekkan dirumah ya cukup gue aja buat ngebuktiin jadi kelinci percobaan gue dia cepet nyerepnya ya untuk daya serapnya dia lebih cepat nah tuh tuh oke ini udah ya udah gue tetesin juga liquidnya biar beceknya deh kita ilangin dulu rasa-rasa kapasnya kita burn gue rasa udah cukup untuk liquidnya gue pake liquid liquid naps ya waktu kemaren kita review dan kapasnya pake wheel nice kita cobain rasanya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim kita leuka ee 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 Rasanya keluar Rasanya ada Layer by layer-nya timbul Ini liquid donat strawberry susu Atau susu strawberry donat Atau apalah Cuman yang jelas Rasa si liquid ini Donatnya ada Rasa donatnya ada Rasa strawberry-nya juga ada Rasa susunya juga ada Nah tapi ada yang aneh disini Pas gue puff Ada rasa-rasa sepet-sepetnya gitu deh Gak hambar ya Apa ya Bukan sepet buah Hambar tapi ada rasanya Pokoknya ada yang beda deh Ada yang beda Dari kapas ini sama kapas-kapas yang khusus untuk pep Dan ini gue gak menyarankan Gue hanya penasaran Gue coba Gue share Buat lo semua Jangan sampai lo pake kapas ini Ya tapi kalo emang gak punya duit Gak apa-apa lah Ini waktu itu gue sempet beli Buat anak gue Lahiran waktu itu Kisaran 15 ribu Ini 15 ribu segini Lo bisa pake setahun Lo bisa pake buat setahun Coba kalo lo pake kapas yang harga 50 ribu itu ya Yang kaitan bacon Paling sebulan lah kan Sebulan ya Paling lama 2 bulan kalo emang lo campur pake pot juga Nge-fapnya Enak sih Rasanya keluar Emang sih karakter si liquid ini Throat heatnya 3MG nya berasa ya Agak sedikit ngegaruk Gak Ngilangin Rasa dari si liquid ini Semuanya timbul rasanya Keluar Bener Gue jamin Tapi Sangat disayangkan Kalo kapas ini emang gak dianjurkan untuk paper-paper Gak dianjurkan Oke kesimpulannya dari Gue Temanya sih bukan unboxing Rasa penasaran aja gue pengen cobain kapas ini Untuk plusnya Ini bisa digunakan Untuk Fab Dan RDA ini dipasang kapasnya Bisa digunakan Dan untuk rasanya keluar semua apa yang disampaikan oleh dari liquid tersebut Gak mengurangin karakter-karakter dari si liquidnya Tapi untuk negatifnya atau minusnya Ya ini gak bisa digunakan Untuk daily Untuk daily sehari-hari Untuk daily sehari-hari buat lo semua tuh gak bisa Jadi Saran gue Jangan menggunakan kapas ini Tetep menggunakan kapas-kapas yang dianjurkan untuk paper-paper Sudah di Bredar Di semua fabstore sudah ada Khusus untuk Pengguna Fab Kalau ini kan untuk Pantat baik Tapi ini kan gue gak gunainnya bukan bekas pantat baik Gue emang ngasih dari kemasannya Oke buat lo semua Yang mau kasih masukan tentang Kapas ini Mau kasih komentar Mau Kasih masukan Atau apalah itu Silahkan tulis di kolom komentar Plus dan minusnya seperti apa Apakah lo pernah menggunakan Atau enggak Silahkan tulis cerita lo semuanya di kolom komentar Nanti gue baca satu persatu Gue bales Karena masih banyak yang harus gue bahas di channel ini Dari tentang musik Fab Dan itu semuanya luas Apapun yang bisa gue bahas disini Tentang fab dan musik Akan gue bahas Oke tetep terus pantangin channel The Conden Jangan lupa di like Share Comment And subscribe Tentunya Dan salam penutup dari gue Salam ngebul Salam satu wap Yeah Nah Bye Terima kasih.